Hai, balik lagi di Youtube channel aku Yana Katrina kali ini aku bakal bikin video tutorial untuk makeup akhir tahun menggunakan produk-produk yang paling murah, nah disini aku bakal pake Kelly, kalo sebelumnya aku bikin video tutorial menggunakan Kelly itu budgetnya sekitar 100 ribuan nah kali ini aku pangkas lagi setengahnya, jadi sekitar 50 ribuan, nah buat kalian yang penasaran kayak apa sih hasil makeup dengan modal cuman 50 ribu, tonton terus videonya sampe selesai jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di klik tanda loncengnya, biar kalian bisa tau video, apa pendapatkan pemberitahuan ketika aku upload video terbaru, jangan lupa juga untuk di like, di komen dan di share ke social media kalian, so gak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya nah karena disini judulnya kan makeup murah, jadi disini aku akan skip untuk skincarenya tapi bukan berarti aku gak pake skincare ya, aku sudah pake skincare, aku sudah pake toner, aku sudah pake pelembab aku juga sudah pake mix and spray aloe rose ini, jadi ini penting banget nah karena disini kan kita cuman bahas makeup yang paling murah, jadi kalo kita gabung sama skincare itu kan gak akan mungkin jadi murah kawan gitu, jadi kita langsung aja disini aku bakal pake untuk complexionnya, untuk alas belaknya sendiri aku bakal pake keli pearl cream nah disini aku bakal aplikasikan pertama pake jari baru kemudian aku bakal tap-tap pake spons, nah sponsnya sendiri sudah aku basahin pake mix and spray aloe rose promo terus, nah sekarang aku bakal aplikasikan ini dulu pake apa, jari aja ya bun biar lebih apa ya terjangkau ke seluruh wajah nah ini untuk kelinya sendiri kalo bisa ya jangan terlalu banyak karena kan dia ini kayak apa ya, creamy banget takutnya malah dempul banget hasilnya jadi ini makeupnya aku bakal bikin yang senatural mungkin gitu, jadi bukan yang makeup yang berat-berat karena kan sepertinya penontonku itu lebih banyak yang menyukai makeup yang simple-simple jadi disini aku bakal ngasih makeup yang simple aja oke, kita langsung aja tap-tap nah seperti ini hasilnya bener-bener kayak second skin ya karena aku aplikasikannya itu tipis banget soalnya kan Kelly ini teksturnya itu agak berat ya kalo misalkan kalian taruh gitu sudah terlampau banyak itu bakal kayak dempul banget dan ya kalo misalkan berkeringat itu bakal meleleh gitu kalo kalian apalagi kalo kalian gak setting dengan baik ya pake bedak nah disitu aku bakal pake apa ya lupa kawan kayaknya langsung setting aja gak pake blush on dalam lagi blush onnya mungkin nanti langsung pake blush on tabur gitu blush on tabur maksudnya blush on compact gitu apa sebutannya blush on bubuk pokoknya gitu loh blush on luar lah gitu gak pake blush on dalam lagi nah disini untuk bedaknya sendiri itu aku pake seperti biasa gitu ya yang paling murah meria muntah gitu itu yang ah siapa kamu oh FIFA FIFA yang bedak tabur sasetan ini yang nomor 4 natural ini gila sih bedak masih ada ini harganya 1400 ya kalo Kelly-nya sendiri aku lupa kasih tau harga Kelly-nya sendiri itu harganya 4000 sebenernya 3000-an lebih gitu tapi aku bulatkan 4000 terus untuk bedaknya sendiri itu 1400 gitu kalian bayangin complexion hanya sekitar 5000-an nah ini aku bakal taruh di tangan aja karena mohon maaf karena sasetan gitu gak ada tempatnya nah ini aku aplikasikan pake brush kita tap-tap tap-tap-tap-tap saja ya di-tap-tap kayak gini emang ini agak kayak yellow understone gitu ya kayak kuning banget jadinya tapi no problem tidak apa-apa kita akan buat dia menjadi senatural mungkin kalo FIFA emang kayak dia ngerti banget kulit orang Indonesia gitu yang kuning-kuning langset jadi untuk semua kulit dia pasti masuk gitu karena gak tau lah aku secinta itu sama FIFA kayak pengertian banget sama kantong kita yang seperti itu kantong kita yang terbatas untuk beli makeup dan skincare jadi mereka selalu mengeluarkan skincare dan makeup yang murah meriah muntah jangan lupa leher ya bun nah ini hasilnya aku tuh gak tau kenapa suka banget perpaduan antara Kelly sama bedak taburnya FIFA itu complexionnya itu kayak natural banget lembut tapi gak berat gak cakey gitu kayak oh my god gak selamanya gitu sesuatu yang harganya murah itu hasilnya bakal jelek gitu ini bagus banget gitu hasilnya aku suka nah habis itu seperti biasa ya kalau misalkan habis complexion gini biasanya aku langsung bikin alis dulu untuk alisnya sendiri itu aku pake implora mohon maaf sudah tidak rupawan bentuknya karena aku gak tau sudah terlempar dimana penutupnya nah ini juga sudah pendek banget karena aku suka banget sama pensil alis ini untuk harganya sendiri ini sekitar 3 ribuan juga tapi aku bulatkan 4 ribu ya nah ini aku bakal bikin alis dulu sebelum lanjut ke blush on dan kawan-kawan eyeshadow dan persahabatannya nah berhubung ini tema liburan makeup liburan dan makeup murah ya jangan terlalu dibikin yang trik gitu apalagi alisnya bikin yang sederhana aja untuk alis seperti biasa ya yang natural aja kita bikin polanya dulu biasanya ini aku tarik garis lurus di bagian bawah seperti ini baru di atas sama tapi sedikit melengkung di bagian ujung nah kayak gini jadi kecil banget dan apa ya natural banget ya bestie gitu biar gak terlalu nyentrik bagian kan kalau misalkan makeup untuk liburan itu biasanya yang natural yang penting kayak yang penting ya gak gundul aja gitu alisnya nah baru habis itu kita isi bagian alisnya bagian polanya itu kita isi seperti biasa seperti biasa ya kalau isi itu di bagian belakang itu dipertebal di bagian depan itu kita sisir aja sisa-sisa dari tengah nah kayak gini jadi hasilnya lebih natural bagian depan cuman jeleknya kalau imblora ini menurut aku ini agak merah ya padahal ini tulisannya brown jadi jatuhnya kayak merah maruni itu cuman gak apa-apa ya murah minta selamat kayak gini alisnya sekarang aku mau lanjut ke sebelah off camera nah selesai dengan alis sekarang lanjut aku mau pakai eyeshadow ini dari Viva yang eyeshadow press ini harganya sekitar 8.200 jadi ini harganya cuma 8.200 nah disini karena ini makeupnya simple terus untuk liburan juga jadi aku pilih yang warna coklat dan ini cuman pakai satu warna ini aja nah ini karena eyeshadow press aku bakal aplikasikan pakai jari aja ya di seluruh kelopak kayak gini jadi gak terlalu ke atas gitu jadi cuman bener-bener di atas kelopak kali bawah kayak gini nah disitu aku pakai kuas kecil aku akan aplikasikan di bagian bawah mata bagian bawah mata bagian bawah mata tapi cuman di bagian ujungnya aja ya jadi di sudut keluar kayak gini bagian outer corner nah selesai gini aja untuk eyeshadow-nya setelah itu aku bakal pakai pensil alis dari implora ini aku bakal bikin sebagai pengganti eyeliner soalnya kan ini budgetnya ditekan semini mungkin jadi gak mungkin aku masukkan eyeliner karena harga eyeliner itu lumayan ya bu jadi aku bakal pakai ini sebagai pengganti eyeliner gitu ini eyeliner-nya aku cuman taruh di bagian ujung mata ya jadi gak sambil ketengah gini cuman untuk bikin kayak ekornya aja jadi kayak gini hasilnya jadi ini selain dapat harga murahnya sebagai pengganti eyeliner ini juga bisa bikin efek makeup yang natural karena kan eyeliner-nya bukan eyeliner yang hitam tapi yang warna coklat jadi dia lebih natural lagi nanti hasil makeup-nya kayak gini nah selesai dengan eyeliner sekarang lanjut aku mau pakai bulu mata ini dari produkku sendiri yaitu Matsuge Bayana Katrina jadi ini bulu mata yang natural banget ini kode N berapa ya ini NM3 ini NM3 jadi ini yang natural banget untuk harganya sendiri ini lagi ada promo sampai akhir tahun nanti ini cuman 6 ribuan 6 ribu kalau gak salah nah ini aku bakal pakai ini lem dulu baru aku aplikasikan ke mata jadi disini aku sudah skip mascara ya karena seperti aku bilang ini kita akan minimalisir harganya se kurang mungkin ini kalau lemnya sudah setengah mengering baru kita aplikasikan seperti biasanya kalian lihat ke bawah untuk bulu matanya sendiri kalian taruh agak naik ke atas gini jangan diginiin jadi diginiin posisinya berdiri lah taruh di tepat di garis bulu mata asli kalian baru kalian pakai pingset untuk meratakan seperti ini nah kayak gini terus setelah itu kalian dorong-dorong ke arah atas biar dia lebih naik dan lentik hasilnya soalnya kalau kalian pakai bulu mata terus posisinya turun itu kayak jelek banget jadi kayak gini hasilnya kelihatan kan kayak lebih hidup gitu yang sudah pakai ini yang belum nah selesai dengan bulu mata sekarang lanjut aku mau pakai blush on ini aku pakai dari Viva yang vintage ini harganya untuk blush on 6.600 bayangin cuma 6.600 nah ini aku bakal pakai kuas yang kecil nah blush onnya sendiri itu aku bakal pakai di bawah sini tarik ke samping ini aku bakal bikin blush on yang nyemprang ya jadi nyambung dari sebelah sampai ke bagian hidung jadi ini blush on panas dingin nah selesai dengan blush on sekarang lanjut kayaknya yang terakhir ya itu aku pakai lipstick ini lipsticknya dari apa red A yang 805 I'm in love ini untuk harga lipsticknya sendiri itu cuma 16.500 kalaupun kalian beli di saat lagi promo itu bisa lebih murah lagi dari ini tapi disini aku bakal kasih harga yang normal aja ya jadi bener-bener murah banget ini warnanya kayak nude pink gitu mari kita coba selesai lanjut rambut so demikian tutorial makeup untuk liburan akhir tahun menggunakan produk-produk yang paling murah hanya sekitar 50.000an buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like di komen dan di share ke social media kalian buat kalian yang mau request makeup makeup tertentu boleh langsung komen di video ini so sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati